Intro Selamat pagi Mbak 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 Mbak. Kebijakan pemerintah lewat program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai gelombang kritik karena dinilai memberatkan rakyat. Pembebanan iuran membuat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan real hilang sebagian. Ditambah kelas pekerja non-MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah juga sering dilupakan pemerintah. Sudah tidak dapat membeli hunian subsidi, penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian non-subsidi. Bukan hanya membebani para pekerja, aturan ini juga membebani dunia usaha, karena itu program wajib itu belum tepat diberlakukan. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 30 Mei 2024 dengan tema Jangan Tambah Penderitaan Rakyat. Bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jakabudi Santosa. Mas Jangan, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat mas? Sehat, Alhamdulillah. Masih akan dipotong dong ya? Tapi baru berlaku 3 tahun lagi ya? Paling lambat 3 tahun lagi, 2027 kan? Kalau masih diberlakukan. Kalau masih diberlakukan. Siapa tahu kan nanti pemerintahan baru berubah lagi begitu ya? Atau bahkan pemerintahan sekarang berubah lagi. Sebelum kita bahas itu Mas Jaka dan Mami, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, terkait dengan tabungan perumahan rakyat. Jangan tambah penderitaan rakyat. Tambah penderitaan rakyat disingkat bisa juga jadi tapera begitu ya? Maksudnya apa nih editorial mengatakan ini Mas Jaka? Iya, ini kan kabar yang sangat tidak mengenakan. Kalau belakangan ini betul-betul menjadi sangat rame. Di lini masa, di media-media mainstream maupun media sosial juga sangat santer diberitakan. Dan hampir semuanya itu kontra. Hampir semua yang memberikan komentar-komentar soal pemerintahan ini yang nyinyir. Kecuali pemerintah. Kecuali pemerintah dan orang-orang yang mendukung dalam tanda kutip daihatnya pemerintah. Ada yang bilang memelesetkan tapera itu tambahan penderitaan rakyat. Ada yang memelesetkan tapera itu tabungan penderitaan rakyat. Jadi, ada tiga persoalan yang menurut kami itu kenapa isu ini betul-betul mendapat lawanan. Pertama adalah soal substansinya. Kedua adalah soal momentum. Dan ketiga adalah soal trust. Substansinya, ya banyak persoalan di situ. Makanya banyak yang menolak. Ada yang mempertanyakan kalau sudah punya rumah, terus ngapain juga menabung. Karena diwajibkan untuk. Itu wajib itu ya, potongannya ya? Wajib, kan. Tidak boleh tidak kalau namanya wajib, kan. Kemudian momentumnya kenapa juga diperlakukan sekarang ketika beban ekonomi rakyat juga masih megap-megap. Di sebuah-sebuah daya beli sedang melemah ini? Masih melemah. Nah, kemudian soal trust. Banyak yang menganggap, banyak yang tidak percaya lagi atau paling tidak terlalu percaya program-program seperti ini. Berkaca dari Ciwasraya misalnya. Berkaca dari kasus Asabri misalnya. Dan belakangan juga ada taspen, kan. Kasus-kasus besar itu ya. Kasus-kasus besar yang tadinya para nasabah itu berharap ketika hari tua mendapatkan keuntungan, faktanya kan malah amsyong. Apalagi kemarin yang bumi putra itu, kan. Sampai sekarang masih banyak sekali yang tidak mendapatkan haknya. Padahal mereka menabung bulan demi bulan dengan menyisihkan penghasilan untuk berharap di hari tuanya paling tidak bisa terbantu. Tapi kan malah semakin tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya kan Mas Jaka kalau kita lihat di sisi yang lain, niatannya kan bagus untuk rakyat bisa punya rumah. Masalahnya berarti hanya di mencapainya itu. Betul. Dan mungkin komunikasinya juga. Komunikasi iya, cuman yang paling bermasalah menurut saya adalah substansinya. Oke. Ketika substansinya tidak terlalu jadi perosalan, kemudian komunikasinya juga agak bermasalah, mungkin tidak akan mendapatkan perlawanan semasif ini. Kita akan bahas itu ya Mas Jaka dan Pak Bisa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 Mei 2024. Jangan tambah penderitaan rakyat. Jangan tambah penderitaan rakyat. Kebijakan pemerintah untuk menarik iuran wajib kepada semua pekerja lewat program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Menuai gelombang kritik publik. Bilet baru itu dinilai memberatkan rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kini lesu dan diperkirakan belum membaik hingga 2027 saat aturan itu diterapkan. Kebijakan ini seakan menempatkan rakyat dalam kepungan biaya hidup yang makin mahal. Harga kebutuhan pokok yang kian tinggi, biaya pendidikan mahal, pemotongan gaji pekerja sebesar 3% untuk TAPERA. Dan ditambah wacana penaikan PPN menjadi 12% di 2025 dapat membuat kehidupan rakyat kian terimpit. Iuran wajib TAPERA tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP No. 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Aturan terbaru itu diberlakukan setelah ditandatangani Presiden Jokowi Dodo pada 20 Mei 2024. Besaran total iuran yang wajib distorkan ialah sebesar 3% dengan porsi 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Pada PP TAPERA yang ditekan Jokowi Dodo, gaji pekerja bakal dipotong 3% untuk simpanan TAPERA mulai Mei 2027. Aturan TAPERA terbaru merevisi bahwa peserta iuran wajib TAPERA kini bukan hanya PNS atau ASN dan TNI Polri serta BUMN, melainkan juga karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Aturan ini jelas tidak hanya akan membebani para pekerja, tapi juga dunia usaha. Karena itu, program wajib tersebut belum tepat diberlakukan, apalagi dipaksakan. Dunia usaha dirugikan, lebih-lebih para buruh akan kian berat untuk mendapatkan napas yang longgar. Pembebanan iuran akan membuat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan real hilang sebagian. Selain itu, masyarakat tidak tahu manfaat apa yang akan didapat dalam jangka pendek bila penghasilan dipotong sebesar 3% untuk iuran TAPERA. Berbeda dengan iuran BPJS, kesehatan yang manfaatnya real didapatkan jika peserta sakit. Iuran TAPERA hampir sama dengan iuran BPJS, ketenaga kerjaan atau jam sostek yang benefitnya didapatkan pekerja setelah pensiun atau berhenti. Namun, kontribusi pemberi kerja dalam BPJS, ketenaga kerjaan lebih besar ketimbang iuran TAPERA. TAPERA malah mirip tabungan sosial. Pemerintah melalui badan pengelola TAPERA menghimpun dana dari seluruh pekerja di Indonesia untuk dipakai sebagai pembiayaan bagi pekerja berkategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar mendapatkan fasilitas kredit perumahan terjangkau tanpa uang muka dan dengan bunga 5%. Jadi, bagi pekerja yang tidak masuk kategori MBR atau penghasilannya di atas 7 juta rupiah bagi yang belum menikah dan 8 juta rupiah bagi yang sudah menikah tidak berhak mendapatkan fasilitas dari TAPERA. Kelas pekerja non-MBR alias kelas menengah inilah yang kerap dilupakan pemerintah. Di satu sisi tidak dapat membeli hunian subsidi, tetapi di sisi lain penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian non-subsidi. Dengan kondisi itu, mereka akan makin terbebani jika harus mencicil rumah sendiri, tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk TAPERA. Rakyat saat ini lebih butuh kebijakan yang mampu menaikkan daya beli mereka daripada memaksakan iuran TAPERA. Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli membaik, bahkan makin kuat. Bukan justru membebankan iuran tambahan untuk pembelian rumah pertama yang belum tentu juga jadi prioritas mereka. Untuk itulah, rasa pekak Presiden Joko Widodo diuji dalam kebijakan ini. Meskipun merupakan amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang TAPERA, iuran wajib TAPERA bisa dengan mudah dibatalkan asal ada kehendak politik. Bagi pemimpin, kondisi daya beli rakyat yang lesu, rasanya cukup menjadi landasan kuat untuk menganulir putusan itu. Apabila Joko Widodo bergeming, harapan berikutnya ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menganulir kebijakan tersebut. Sebelum berlaku pada 2027, rakyat amat butuh kepekaan pemimpin. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jidat pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Mbak Misa, dan sekarang kita akan bertanya dulu, Mas Jaga, sebelum kita lanjutkan institusi kita. Saat ini kita sudah tersambung melalui saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik, Ahmad Alam Syah Saragi. Pak Saragi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Saragi, kalau kita lihat sebenarnya kalau tabungan perumahan rakyat, kalau saya merasa tujuannya itu bagus, Pak. Supaya kemudian rakyat kita semua punya rumah. Tapi kan ketika pelaksanannya sekarang, lalu mungkin sosialisasi minim, lalu momentumnya juga banyak orang yang merasakan sulit sekarang karena harga-harga mahal, beban biaya hidup mahal, maka akhirnya penolakan itu terjadi. Tapi kalau menyitir apa yang dikatakan Ketua MPR, ditunda, artinya kan ini akan tetap berlaku. Kalau menurut Anda, apakah memang tapera ini niscaya harus berlaku, tapi bukan sekarang, atau seperti apa, Pak Saragi? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya ini kan agenda yang sudah dibahas, umur saya masih kepala tiga ya, 25 tahun yang lalu itu ketika terlibat pembahasan-pembahasan seperti ini, jadi berdua-dua kelima tahun, Leona. Nah, perjalanan dengan sekal kondisi, dan seperti yang dibilang Leona tadi, sebetulnya juga beberapa negara juga menerapkan hal seperti ini ya, bahkan bukan cuma 3 persen, tapi 5 persen. Nah, orang mungkin bertanya, kenapa tidak pakai BPJSTK? BPJSTK kan punya peruntukan lain memang. Nah, ini adalah memang satu sistem, satu sistem welfare yang memang biasanya digurakan oleh beberapa negara yang melakukan pendekatan bahwa negaranya harus menjamin apa namanya kebutuhan basic dari masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, berumahan. Nah, ini memang terbaik salah, jadi kalau kemudian ditunda sampai kapan gitu ya, nah pemerintah mungkin sekarang perlu memutuskan apakah dia diterbitkan dulu peraturan pemerintahnya, kemudian diberlakukan mulai kapan gitu ya, supaya juga ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sayangnya memang sosialisasi ketika ini sudah disahkan, itu tidak dilakukan secara terperinci, sehingga banyak pertanyaan dari masyarakat. Ya, ya. Saya lihat ada beberapa aspek ya. Satu, kalau dari sisi momentum, kita tahu pertumbuhan kita itu sekarang di-anat posting atau didorong oleh konsumsi. Konsumsi masyarakat ya. Jadi kalau konsumsi masyarakat, kalau kemudian masyarakat diwajibkan melakukan saving 3 persen, itu kan berarti juga mengurangi konsumsi, apakah kemudian ada dampak-dampak pertumbuhan secara makro. Nah, itu kan alih-alih itu makro perlu melakukan analisi. Oke. Yang kedua, masyarakat sedang dalam situasi, bukan hanya harga-harga sedang naik, masyarakat juga sedang dalam situasi distrust yang tinggi ya, terhadap lembaga-lembaga perwadana seperti ini, belum selesai kasus asabi di waspaya kemarin paspen gitu ya. Paspen kan juga di direksinya kemudian, terutama di hidupnya sedang ada dalam kondisi bermasalah. Nah, ini kan harus dilakukan pemulihan trust terlebih dahulu, menjamin bahwa struktur atau lembaga yang dibentuk ini tidak punya karakter seperti yang sudah-sudah. Sementara kita tahu kalau di institusi publik itu aspek politik lebih besar ya, ke terserah para pengelola. Apakah di situ ada representasi pekerja di dalam institusinya, saya nggak tahu juga. Misalnya memang cuma apa ke depan. Kalau tidak kan kontrolnya jadi lebih buruk. Kalau BPJPK kan ada representasi pekerja ada. Pasaragi, kalau ada yang mengatakan ini sebenarnya, ini saya mengutip lagi tadi pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa ini seperti waktu dulu BPJS Kesehatan, banyak orang menolak segala macam, tapi kemudian berjalannya waktu akhirnya menerima karena merasakan manfaat. Ada teman saya mengatakan begini Pak Saragi, bahwa kalau dulu pemerintah dalam tanda petik memaksa rakyat untuk ikut arisan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, maka sekarang ada arisan perumahan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk rakyat ikut supaya uang-uang dari kelompok yang lebih kuat bisa menyubsidi kelompok yang lebih lemah. Anda setuju atau tidak Pak Saragi? Ya kalau kesehatan itu bahkan tidak dikembalikan ya. Jadi kalau kita sudah mengiur, itu kan namanya memang subsidia, tanggung renteng lah rencananya. Dulu itu BPJS Kesehatan. Ya, boleh disebut arisan. Kalau arisan itu kan kita dapat giliran. Kalau sakit, saya siapain mau dapat giliran sakit. Jadi kayak tanggung renteng. Kalau ini pun, kalau mau digunakan cara pandang begitu, nggak pas juga. Kalau saya sudah punya rumah, saya kan ternak kewajiban menabung juga. Tapi kan harus dijelaskan benefit saya apa setelah sekian tahun saya menabung gitu ya. Supaya nanti di akhir apakah uang itu bisa kembali dalam besaran yang maksimum atau ada manfaat lain. Karena kalau dari besaran ya, dari penangka itu, itu menurut saya nggak masuk akal juga. dengan uang yang dipotong untuk saving itu, kemudian orang mengambil rumah itu nanti paling kredit-kredit yang bisa mereka ambil itu 200. Untuk orang punya income 10 juta itu 200 sampai 260 juta. Itu rumah macam apa? Nggak ketemu rumahnya ya? Nggak ketemu. Kalau dia ada di luar Jawa, mungkin masih bisa dapat ya. Nah, kalau di urban apalagi Jakarta itu tanah sudah mahal, nanti pemerintah punya alasan klasik lagi, tanah mahal dan lain sebagainya. Kalau saran Anda, Pak Saragi, ini akan sebaiknya ditunda dulu atau tetap saja lanjut atau mungkin harus dibatalkan sama sekali supaya nanti ketahuan dulu bentuknya seperti apa, masyarakat percaya baru diberlakukan? Kalau menurut saya tetap ada, tapi masa pemberlakuannya dibikin lebih jelas kalau 2027-2028, terserah ya. Tapi kemudian setiap tahun pemerintah mau melakukan apa harus clear. Karena ini butuh ekosistem loh. Ekosistem itu salah satu begini, kalau di negara-negara yang menerapkan ini mungkin mereka sudah punya land banking sehingga kalau mereka bangun di perkotaan karena rumah susun ya, untuk bilang seperti jatah-jatah itu, orang cuma punya kena biaya untuk rumah susun ya sehingga kemudian orang-orang muda itu bisa dapat. Kalau di kawasan industri, dia sudah punya tanah yang dekat dengan pabrik, orang bisa nanti dapat rumah yang dekat dengan pabrik. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi, pemerintah akan menyatakan diberlakukan misalnya 2027, 2026, 2025 apa, 2026 apa, 2027 apa. Dan kemudian hak masyarakat persisnya apa itu yang harus dijelaskan. Dan itu sampil tentunya harus meningkatkan atau mengembalikan trust atau kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga seperti ini ya. Betul. Dan yang namanya percaya kan kalau sudah tercederai, biasanya sulit untuk kembali ya. Kalau begitu kita tunggu saja. Ya, baik. Terima kasih pengamat kebijakan publik, Ahmad Alam Syah Saragi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Saragi. Mas Yaga, kalau usulannya tadi, seperti kata Pak Saragi, memang kan ini PP yang terakhir ini kan baru berlaku 2027 ya? Ya. Betul kan ya? Paling lambat 2027. Oh, paling lambat. Jadi sudah berlaku sekarang. Kalau yang sudah mampu... Kalau sebelumnya kan sudah, ada ASN juga udah kan. Oh, oke. Tapi ini diperluas. Untuk swasta, pekerja swasta, segala macam. Itu kan paling lambat 2027. Nah, ini tetap diberlakukan saja atau memang tadi kata Pak Saragi ditunda dulu, diperjelas dulu penggunaannya? Bagaimana, Pak? Ya, kalau editorial sih, kami bersikap, dibatalkan, dianulir. Karena tadi, pertama adalah substansinya itu syarat dengan persoalan, kemudian juga momentumnya juga tidak tepat, dan kemudian yang ketiga soal distress tadi. Kalau kita lihat dari beban hidup rakyat misalnya, atau para pekerja misalnya, itu kan sekarang itu dia sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan. Sudah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tahun depan katanya PPN mau naik jadi 12 persen. Dari 11 persen sekarang ya? Dari 11 persen menjadi 12 persen. Bukan katanya, memang sudah putus, Pak. Iya, kesempatan sinya, kami tahu semua harga kebutuhan, harga barang-barang itu akan naik. Sementara kalau kita lihat dari kenaikan upah, itu kan terlalu timpang. Kalau kita lihat kemarin ada-ada... Kalau yang naik ya upahnya? Kalau yang naik. Banyak juga yang tidak naik. Banyak yang sudah sampai 3 tahun, 5 tahun itu tidak naik gajinya sama sekali. Karena katanya perusahaannya tidak dalam kondisi yang bagus. Ada sebuah simulasi yang cukup menarik menurut saya. Kalau UMP kemarin di DKI Jakarta itu kan naiknya 3,28 persen. Nanti kalau itu jadi diterapkan, berarti dipotong lagi 2,5 persen. Jadi berkurang ya? Jadi naiknya cuma berapa? Kalau dihitung itu kan naiknya cuma sekitar 38 ribu. Rupiah? Rupiah. Perbulan? Perbulan. Di Jakarta? Di Jakarta, kalau ini jadi diperlakukan ya. 38 ribu sudah bertahap. Iya makanya. Jadi kita bayangkan lah bagaimana mereka yang hidupnya atau penghasilannya pas-pasan. Kemudian juga terus dipotong lagi 2,5 persen. Apalagi mereka yang sudah punya rumah. Apalagi yang sedang mencicil rumah dengan KPR, bunga KPR yang belakang juga terus menaik. Betul. Mereka punya rumah, ya buat apa lagi? Berharap bisa mendapatkan rumah dengan tapera ini. Dengan jangka waktu yang begitu lama. Benefitnya pun kalau dihitung-hitung tadi Pak Ahmad juga tidak bakal mencukupi untuk membeli rumah. Kalau dihitung-hitung kemarin dari SPSI kalau tidak salah. Kalau kita rata-ratakan gaji buruh itu 3,5 juta. Kemudian di... Ini di Jabodetapik? Iya, rata-rata. Rata-rata seluruh Indonesia. Kalau kita ratakan beda-beda itu kan. 3,5 juta. Itu kalau dipotong, kalau nabung 3 persen, itu kan satu bulan itu kan 105 ribu per bulan. Pertahun 126 ribu. Kemudian kalau kita hitung-hitung 10 sampai 20 tahun pembelakuan tapera ini, dia akan mendapatkan setelah 25 juta. 20 tahun lagi 25 juta bisa dapat apa? Dapat maket rumah. Nah, ini kan persoalan-persoalan ini. Atau rumah 2x2 meter. Persoalan-persoalan ini yang harus betul-betul dijelaskan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya kan prinsip rumah itu kan sebenarnya kewajiban negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memang diatur. Setiap orang, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Bukan kewajiban warga negara secara keluruhan untuk memenuhi hal itu. Jadi, prinsipnya dulu dibenahi, kemudian ada dimodifikasi dengan peraturan-peraturan yang baru yang tidak memberatkan rakyat. Peraturan pemerintah itu kan prinsipnya harus menolong rakyat, meringankan beban rakyat. Bukan malah memberikan beban tambahan kepada rakyat. Jadi, saya pikir tidak hanya ditunda atau dianuler sementara. Kalau meditorial, berpinsipnya dibatalkan. Peraturan pemerintahnya ya? Betul. Jadi, bikin peraturan baru yang betul-betul tidak membebankan rakyat. Masalahnya kan peraturan pemerintah itu diadakan karena kalau tidak salah itu sudah mendekati tenggat waktu turunan dari Undang-Undangnya, Mas. Ya, inilah kesalahan pemerintah yang beberapa kali terulang kan. Saya yakin, dan itu juga diiyakan oleh para pihak yang terkait. Untuk menyusun PP ini, itu pihak-pihak terkait kan tidak dilibatkan. Tidak diberikan masukan. Malah ada juga yang sudah memberikan masukan, tetapi katanya tidak ada yang... Tidak masuk? Tidak masuk. Tidak diakomodir? Tidak diterima oleh pemerintah. Oh, begitu. Jadi, ya prinsipnya ketika sebuah peraturan itu justru membebankan rakyat, memberikan hidup masyarakat akan semakin berat, dia pasti akan mendapatkan resistensi. Dan kalau kita lihat kan, sekarang kan semakin liar ini tanggapan dari masyarakat. Katanya ini adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan uang. Untuk tujuan yang lain. Untuk tujuan lain. Yang mendesak terkait politik. Katanya gitu. Tidak salah juga ketika rakyat berpikiran seperti itu. Karena ya, mereka kan yang terkena dampaknya secara langsung. Ketika hidupnya sudah berat. Apalagi untuk menyekolahkan anaknya di pergudan tinggi. Tadi kita bahas juga di berita. Kan sudah dipilihkan untuk tidak sampai kampus. Jadi cobalah pemerintah itu betul-betul mendengarkan aspirasi rakyat dan merasakan apa yang dirasakan rakyat. Dengan begitu dia bisa membuat kebijakan yang betul-betul selaras dengan keinginan rakyat. Kalau mengajak kepada kasus UKT, itu kan kenaikan tahun ini ditunda. Tapi Permendikbud yang menjadi dasar penyebab kenaikan UKT-nya tidak dicabut. Sampai saat kita bicara ini ya mas ya. Kalau kemudian nanti dalam kasus TAPERA, itu yang diberlakukan. Bahwa belum berlaku sekarang, tapi PP-nya tidak dicabut. Ini adalah hadiah dalam tanda petik untuk pemerintahan berikutnya misalnya. Itu apa kabarnya? Tapi kita harus jadilah dahulu dan memisah tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena masih bersama kami pemisah dan sekarang kita akan mendengarkan juga ya Mas Jaga sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada Pak Soekarno. Pak Soekarno, selamat pagi. Pak Soekarno, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Soekarno. Silahkan Pak, pendapatannya Pak, bagaimana nih TAPERA? Anda siap untuk mengiur juga atau seperti apa? Silahkan Pak. Iya, iya, iya. Ini begini Pak ya. TAPERA ini. Anda siap untuk mengiur juga atau seperti apa? Iya, iya. Ini lebih baiknya banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Iya Pak. Halo, banyak aspek yang dipertimbangkan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Iya, karena ini masalahnya. Banyak aspek yang dipertimbangkan. Ini masalahnya. Mohon maaf Pak, volume televisinya dikecilkan saja. Oh, iya, iya. Supaya tidak bergulung suara Bapak Pak. Dan lanjutkan langsung dengan pendapatan Anda Pak. Iya, iya. Silahkan Pak. Halo, halo, halo. Halo. Iya. Iya, iya. Iya. Ini Pak, ini masalah mengatapera Pak. Ini banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Saya melihat ya, ini tabungan kan berada pekerja 10 masyarakat. Semua masyarakat pekerja, ASN, TNI, APALPOLI itu masuk ke negara ya. Pemerintah. Pemerintah ke pemerintah. Nah, ini nanti apakah semuanya dapat rumah? Saya kira lebih bagus seperti program yang dulu, perumas itu loh. Pemerintah bikin seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya. Pemerintah bikin aja. Bikin nanti dijual seperti perumas dulu loh. Siapa yang mampu, siapa yang belum punya, ya dia daftar, dia daftar untuk membeli. Iya. Jadi gak usah, oke, tabungan-tabungan gini nanti manfaatnya untuk apa. Sedangkan dia udah gak kerja, belum dapet juga giliran. Itu loh, maksud saya. Oke. Terima kasih Pak Soekarno di Bojonegoro, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Soekarno, kita ke Pemirsa Media TV di Jawa Tengah, Magelang. Tepatnya ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Pak Amrozi, selamat pagi. Bang Leo. Iya, silakan Pak Amrozi. Gini Bang, perkenalan dulu, saya tuh mantan banker ya. Mantan banker. Nah, ketika dulu ada kebijaksanaan, pada waktu menterinya, menteri perumahannya, kalau enggak Kosmas Datubara, Pak Akbar Tanjung, saya enggak tahu persis, nah itu ada program Bapak Pertarum. Ya, Mbak Pertarum. Masa Orde Baru, era-era reformasi, Bapak Pertarum dibubarkan, terus diambil satu persatu lewat bank saya, bank BUMN, ya. Itu prosesnya pengambilan lama sekali, harus inquiry di sistem, lama banget. Artinya, singkat kata, Bapak Pertarum saja gagal total, gagal money, gagal money. Nah, sekarang kok ada tapera, jangka panjang, manfaatnya apa. Saya setuju dengan penilpung pertama itu, pemerintah bikin aja perumahan-perumahan, nanti siapa yang mampu beli. Beli cash bisa, kredit bisa. Lewat, lewat saat kena perbankan bisa, seperti zaman dulu. Nah, ini kan saya doriga ya, tapera, jangka panjang, selama belum dicairkan, belum dibelikan rumah, tabungannya untuk apa? uangnya dilakukan untuk apa? Pak, tapi kalau niatan pemerintah, Pak Amrozi, untuk supaya semua rakyatnya punya rumah, Anda setuju dong? Ya, setuju. Niatan baik, pasti. Niatan seperti orang bikin skripsi atau tesis, mesti baik. Awal-awalnya, kebahagiaannya baik. Tapi nanti punya jalan seperti apa? Kalau memang mau bikin rumah, lambok sudah, dana-dana 600-700 triliun untuk Bansu itu, bikin aja perumahan, juga lagi lah, pemerintah. Ya. Jadi usul Pak Amrozi, PP ini tetap berlaku, ditunda pelaksanaannya, atau PP-nya juga sebaiknya dibatalkan saja? Segelas, batalkan. Seperti peraturan Menteri Pesankan nomor 2 tahun ini, batalkan saja, buat apa? Oke. Saya berani debat di Metro TV dengan pakar siapapun, undanglah saya. Baik. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Amrozi kelihatannya sudah agak gemas juga, masih agak. Tapi kita masih akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana, Bu? Pendapat Ibu? Siap dipotong gajinya untuk tapera nggak? Tentang pemerintah kita ini ya, yang selalu bikin apa namanya, masyarakat heboh. Pertama, belum selesai masalah tentang gaya kuliah, tentang perguruan tinggi. Ya. Sekarang ada lagi tapera ya. Yang seperti tadi, ketatakan penelpon bahwa betul ya, dulu itu karena istilahnya kamu buat pertarung. Nah, itu saja ketika dipotong lancar, tapi ketika kita membutuhkan itu banyak, dikali kuliah ya, ketika kita mau tarik wanya itu. Jadi banyak keluar-keluar masyarakat, ketika mau dikali tuannya, pakai jalur-jalur yang panjang. Jadi, selesaikan dulu satu masalah ini. Jangan sampai di masyarakat ini setiap saat itu dibubuhi dengan masalah-masalah yang sulit. Dimana sekarang ini untuk makanan hari-hari saja, tentu dipotong hari-hari saja, sudah susah. Ya, ditambah lagi dengan wacana-wacana ini yang membuat masyarakat juga makin resah. Jadi, saya harapkan kepada pemerintah, kalau misalnya, seperti yang dikatakan, Pak Leonard itu bahwa apakah ini niatnya pemerintah setuju, ya itu penting juga saya. Setuju juga, Pak, kalau niatnya baik. Ya, tapi niat itu bukan hanya di situ saja, di atas kertas. Harus di laksanakan di lepangan. Jadi, kalau niatnya baik, tapi di lepangan juga tidak baik, maka sama saja ya, Pak. Jadi, kita harapkan niat baik itu harus dicindaklanjuti dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga masyarakat betul-betul percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah itu betul-betul ingin mensejeterahkan masyarakatnya. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Lia di Makassar, Selawasi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Nama pagi, Ibu Lio. Selamat pagi, Ibu Jaka. Selamat pagi, Pak Ondo. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak. Siap dipotong tapera, Pak Ondo. Tapera itu bukan tanpa penderitaan rakyat, ya. Tapi tabungan perumahan rakyat. Itu dalam undang-undang pemerintah itu harusnya membantu rakyat. Kalau begini ini sepertinya pegawai bantu pegawai, ya. Dengan tapera ini. Jadi uang yang dikumpul-kumpulkan oleh pegawai ya untuk pegawai. Jadi pemerintah cuma 0,5 persen dari 3 persen kalau saya nggak salah. Saya bertanyaannya ini kemana dana tersebut disimpan sebelum dibangun rumah untuk pegawai? Siapa yang mengolah? Siapa yang memanajeri? Karena nanti diinvestasikan amblas seperti TASPEN, Bumi Putra, dan lain-lain. Di sini ada unsur-unsur kita khawatir dikorupsi. Itu wajib nggak? Kalau memang ini untuk niatnya untuk pegawai, jangan diwajibkan. Biar pegawai yang milih dia mau ikut atau tidak. Karena kalau ikut, ini nanti susah. Kalau mau 40 atau 50 tahun dipaksa ikut, padahal 5 tahun lagi dia pensiun. Dan dia tidak bisa lagi bayar cicilan. Itu kemana? Nggak bisa nabung lagi. Narinya susah. Ya masalah lagi. Belum nanti kalau ditarik nggak ada bunganya. Ya meski cuma seperti itu niat baiknya, tapi ingat, dulu saya peserta Batol Tarum. Gagal total itu menariknya susah banget. Kemudian kenapa tidak buat perumah saja? Biar pegawai-pegawai berpenghasilan rendah bisa memilih mau beli perumah itu atau tidak. Jadi nggak usah, harus ada wajib. Kalau mau bikin, bikin aja. Tapi jangan wajib. Gitu loh. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Selitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Wah ramai ini Mas Jaka. Tiga pemirsa dari tiga provinsi di Jawa, lalu satu dari Sulawesi. Tidak ada satupun yang setuju nih. Padahal saya setuju loh sebenarnya dengan TAPURA ini. Tapi caranya mungkin ya. Tapi kita harus jadadah dulu Mas Jaka. Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita ini. Mas Jaka empat pemirsa semuanya tolak. Walaupun hampir semuanya mengatakan niatnya baik. Tapi caranya bagaimana Mas? Ya niat kalau baik tetapi caranya buruk kan tidak bagus juga. Dan itu kan yang terjadi sekarang. Niat pemerintah bagus memberikan apa masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah sesuai dengan amanat dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ketika upaya itu justru memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat yang lain. Yang bebannya juga sudah berat. Itu kan tidak tidak baik juga. Dan ketika ada resistensi penolaan menurut saya sebagai sesuatu hal yang bajar. Termasuk tadi dari empat penelpon. Empat penelpon hampir semuanya menolak nih. Bukan semuanya. Semuanya menolak. Semuanya menolak. Mereka mempertanyakan ya apalagi apa ya mereka yang sudah punya rumah dengan tiap bulan mencicil menghitung-hitung cukup enggak penghasilannya ketika harus ada beban seperti ini lagi kan akan semakin beban mereka akan semakin berat. Dan itu itu tidak tidak hanya terjadi satu-dua orang itu kejujutaan orang. Kalau kita lihat apa kenaikan sekali lagi kenaikan penghasilan para pekerja ini kan juga sangat tidak signifikan dibandingkan dengan inflasi yang setiap setiap tahun termakan inflasi. Iya maka jadi cobalah pemerintah itu ketika membuat kebijakan betul-betul yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat sekali lagi jangan membuat kebijakan yang meskipun niatnya baik tetapi cara-caranya justru tidak baik bagi rakyat. Tapi kalau kembali lagi ke ini kan amanat undang-undang yang harus segera ada PP-nya peraturan pelaksanaannya kalau ini kemudian dibatalkan kan akhirnya nanti pemerintah melanggar undang-undang loh. Tidak tidak harus dibatalkan tetapi begini ubah sustansi yang memberatkan rakyat. Misalnya begini itu kan wajib ya. Soal wajib apa tidaknya misalnya. Seperti tadi Pak Ondo bilang ya gak usah harus wajib yang suka rela saja jangan sampai apa rakyat itu justru menanggung beban warga yang lain yang seharusnya beban itu ditanggung oleh negara. Kalau misalnya pemerintah ubah dengan kasih nama betulan lah arisan perumahan misalnya begitu. Kalau arisan perumahan kan pasti ada giliran tetapi kalau tapera ini kan beda. Masyarakat yang berpenghasilan lebih dari 8 juta ya dan sudah keluarga atau 7 juta yang belum berkeluar kan tidak pernah mendapatkan untuk mendapatkan rumah. Mereka hanya mendapatkan nanti berapa banyak yang dia tabung. Satu lagi tadi dari Pak Ondo juga menarik. Dia mempertanyakan nanti dananya itu buat apa. Sebelum ada rumahnya ya? Sebelum ada rumahnya. Kalau saya lihat di dalam sebuah acara talk show dari pihak TAPERA BB TAPERA dia mengatakan sebagian akan diinvestasikan dikelola oleh manajer investasi yang katanya sudah sangat berkompeten. Tetapi sekali lagi kan ketidakpercayaan rakyat. Distra rakyat sekarang ini kan sangat tinggi. Ada hantu kasus-kasus yang lain itu tadi ya yang sudah disebut ya. Ashabri misalnya sampai negara rugi 22 triliun itu duit siapa? Pengawasannya gimana sih? Duit orang-orang para Amri yang tiap bulan dipotong paspen sekarang juga jadi persoalan ada korupsi di situ. Lagi-lagi soal salah investasi. Kemudian juga si Jiwasraya yang sekali lagi ketika rakyat begitu cermat menyisihkan uang untuk jaminan dari tua tetapi dihati tua justru tidipu di ujung. Jadi persoalan-persoalan seperti ini harus betul-betul menjadi pertamangan si harus bagi pemerintah untuk menganulir PP ini ditunda dulu kemudian bikin peraturan yang baru yang tidak memberikan rakyat tetapi juga bisa mewujudkan niat baik. Niat baik itu kan pasti bisa terwujud ketika caranya juga baik. Tapi kalau caranya buruk kok saya yakin akan sulit untuk terrealisasi. Kita harap apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan juga bagi pemikiran dan tindakan dari pemerintah. Mas Jakar terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi mas. Selamat pagi. Bisa rakyat lebih butuh kebijakan yang mampu menaikkan daya beli daripada memaksakan iuran tapera. Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga daya beli semakin kuat. Rasa peka kepala negara diuji. Kondisi daya beli masyarakat yang lesu rasanya cukup untuk menjadi landasan kuat untuk menganulir putusan itu. Rakyat amat butuh kepekaan pemimpin kita. Saya, Lunat Samusri, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. selamat pagi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang. Terima kasih.